Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini akan saya share terkait dengan export payment Kelanjutan dari playlist tentang export payment Dimana di dalam materi yang lalu sudah kita sampaikan tentang cash in advance Pembayaran letter of credit dan open account Nah yang terakhir ini akan saya sampaikan tentang collection Collection ini sering digunakan di hipotir untuk melakukan negosiasi tata cara pembayaran Kenapa? Bisa jadi mereka tidak setuju dengan pembayaran Anda seperti cash in advance Kemudian juga tidak setuju dengan letter of credit Nah alternatif terakhir mereka menggunakan adalah collection Nah dengan collection ini mereka berharap dapat deal negosiasi pembayaran dengan Anda Nah kenapa mereka menyampaikan collection? Mereka akan menyampaikan bahwa collection ini adalah suatu trastis pembayaran yang aman Karena semua pembayaran ini adalah melalui perbankan Jadi tidak melalui direct dengan importin Semua dokumennya dikirim perbankan Nah untuk lebih lanjut lebih detailnya akan saya sampaikan di dalam whiteboard ini Agar Anda bisa lebih paham kenapa importinnya kekah atau semangat untuk melakukan pembayaran ini Dan bagaimana resiko-resikonya Ini kita sampaikan ya untuk collection Skimnya sebagai berikut ya skimanya Jadi importir Ini di sini Eksporter Ketika importin dan eksporter deal melakukan pembayaran collection Ini ya deal ya Yang dilakukan oleh eksporter adalah mengirim barangnya kepada importer Ya kirim barangnya ke mereka Nah ini selanjutnya eksporter itu kirim dokumennya ke banknya eksporter Kita sebut eksporter bank ya Eksporter bank nanti akan kirim dokumen Beserta out-of-out collectionnya Ini ya tagihannya Kemudian pihak importer bank Begitu sudah terima dokumen dia akan memberikan informasi kepada importer Ini ada dokumen untuk ekspor Importer disini tidak akan bisa mengambil barang yang ada disini ya Karena dia harus menebus dulu Menebus dokumen yang ada disini Nah inilah importer menyampaikan bahwa Kepada eksporter bahwa Dia tidak bisa mengambil barang Kalau tidak menebus dokumennya di bank Nah ini ya Jadi mereka menganggap ini aman Setelah importer itu menebus dokumennya Artinya pembayaran Maka importer bank ini akan kirim uangnya kepada eksporter bank Sebenarnya dana itu diterima oleh eksporter bank Akan dikredit kepada eksporter Nah ini importer menyampaikan bahwa ini aman Karena dia tidak bisa mengambil barang sebelum menebus dokumen di bank ini Nah disini ya Nah yang perlu kami sampaikan kepada anda Collection ya Itu berbeda ya dengan LC Kalau LC ini ada jaminan ya dari bank Nah bank ikut terlibat menjamin Kalau collection tidak ada jaminan ya No guarantee Nah tidak ada jaminan Artinya Bank-bank yang ada disini semua Ini hanya sebagai Seperti kurir Terima dokumen Ngecek sebentar Melengkapi dengan Secadual of Remitant Tagihannya Terus kirim kepada Importer bank Sebagaimana importer bank juga Terima ngecek Memberitahukan kepada Pihak Importer Nah Bagaimana resikonya Resikonya Kalau importer ternyata Nah disini ya Ketika barang sampai Dia ada masalah Liquiditas Adanya tidak punya dana Ada berbagai faktor ya Bisa jadi karena memang Waktu itu bisa jadi Kursnya lagi melemah Ya tidak memiliki barang Atau dia melihat Satu Apa namanya End user dia Itu cancel ordernya Dia juga bisa Meng-cancel disini Atau Lihat Barangnya jelek Misalkan Karena ada Catatan dari Apa namanya Surveyor mereka Bahwa barangnya Dikirim tidak sesuai Contoh Nah Ada banyak variable ya Terkait kenapa Importer melakukan Barang-reportasi Nah Kalau importer Ini Unpaid Maka Dia cuma Bila kepada Importer bank Saya Tidak bisa Menebus Dokumen itu Dan tidak Mengambil barang Nah Apa yang dilakukan oleh Importer bank Dia akan Mengembalikan Dokumennya Kepada Exporter bank Exporter bank Kemudian juga Mengembalikan Kepada Exporter Nah Disini problemnya Ya Dimana barang anda Sudah stand by disini Kenapa Bank tidak terikat Jadi karena Tidak ada terikat Tidak ada jaminan Begitu tidak ada Pembayar Ya dikembalikan aja Gitu aja ya Jadi ini yang akan Menjadi beban Kepada anda Nah ini perlu Diberhatikan Bagaimana Tentang Pembayar collection Makanya saya sendiri Tidak Merekomendasi Untuk Pemula-pemula Yang melakukan Pembayaran Dengan collection Nah Kenapa Pembayaran collection Ini Ada juga Dilakukan Ini juga ada Ya Jadi Pihak Mana Pihak Customer Yang akan Melakukan collection Ini banyak ya Jadi Satu ya Collection itu Terjadi Itu Bisa jadi Karena Relationship Yang lama Relationship Yang lama Dengan Antara Importer Dan Export Bisa 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 Ini Karena Sister Company Nah Disini ya Jadi mereka Menggunakan Collection ini Banyak yang Menggunakan Cuma bagi Anda Yang masih Baru Ini Tidak Kita Sarankan Apalagi itu Customer Baru Nah Disini ya Collection Nah Di dalam Collection ini Ya Di dalam Collection ini Ada Berbagai Tipe Jangka Pembayarannya Ya Nah Satu Nanti Anda Akan Ketemu Di dalam Collection ini Ada Dua Cara Pembayaran Jangka Waktu Pembayarannya Disebut Tenor Ya Mereka Menyebutnya DP Nah Ini ya Dokumen Against Payment Nah Dokumen Against Payment Ini Sifatnya Adside Jadi Begitu Dokumen Dikirim Dan Customer Mau ngambil Barang Mereka Langsung Bayar Pada Saat Itu Nah Ini Yang Kedua Ada Namanya DA DA Ini Kita Sebut Berapa Hari DA This Artinya Apa Ini Singkatan Dari Document Against Acceptance Dis Dis Jadi Ada Pembayaran Berjangka Berjangkanya Sesuai Kesepakatan Biasanya Dihitung Dari Tanggal BL Tanggal BL Tanggal BL Dispekati Pembayaran Dilakukan 30 hari Setelah Tanggal BL Disini Akan Disebutkan 30 days After BL Date Nah Disini Nah Ini Skimnya Berbeda Kalau Anda Menerima Transaksi Dengan Di E 30 days Di 45 days Di 60 days After BL Date Maka Dokumen Itu Akan Setelah Tiba Di Imported Bank Akan Diserahkan Kepada Importer Tanpa Melakukan Pembayaran Nah Disini Jadi Cukup Mereka Melakukan Akseptasi Akseptasi Disini Adalah Disput Merchant Acceptance Jadi Mereka Setuju Untuk Melakukan Pembayaran Nah Disini Aseptasi Jadi Dokumen AC Diserahkan Kepada Importer Dan Importer Sudah Bisa Rilis Kargonya Ngeluarkan Barangnya Dan Sebagainya Dan Pembayaran Anda Adalah 30 hari Kemudian Atau Sesuai Dengan Kesepakatan Nah Disini Ini Tentu Juga Berisiko Kepada Anda Semua Ya Khawatirnya Nanti Begitu Sudah Diterima Dokumennya Diterima Barangnya Diambil Ternyata Dia Mulai Ada Pernyataan Misalkan Barangnya Jelek Sehingga Akan Menunda Pembayaran Nah Ini Ini Juga Berisiko Dokumen Again Payment Atau DE Nah Biasanya Kalau kita Sudah Collection Setuju Oke Pembayaran Collection Anda Sudah Tahu Skemanya Nah Selanjutnya Mereka Akan Tanya Ini DE DP Atau DE Nah Ini Ya Kalau DP Berarti Ad Site Jadi Ini Yang Saya Sarankan Anda Harus Pakai Yang DP Jangan DE Disitu Ya Ini Agar Anda Lebih Aman Tetapi Secara Keseluruhan Saya Pribadi Tidak Menyarankan Anda Melakukan Pembayaran Dengan Collection Ya Saya Sarankan Tetap Dengan Cash In Advance Ataupun Dengan Letter Of Credit Karena Untuk Collection Ini Masih Ada Resiko Yang Lumayan Juga Ya Jadi Saya Khawatir Nanti Anda Memulai Export Ya Memilai Apa Namanya Ada Masalah Terkait Dengan Unpaid Nah Oke Rekan Rekan Jadi Ini Sekilas Sedikit Yang Saya Sampaikan Nanti Akan Sita Ure Lagi Tentang Export Payment Yang Lebih Detil Lagi Supaya Anda Bisa Lebih Paham Bagaimana Mekanisme Khususnya Nanti Di Dalam Letter Of Credit Apa Saja Yang Harus Dilakukan Kalau Anda Pembayaran Letter Of Credit Semoga Sharing Terkait Dengan Export Payment Ini Anda Bisa Mendapatkan Manfaatnya Anda Bisa Mengerti Dan Memahami Kemudian Kalau Ada Yang Kesultan Anda Silahkan Melakukan Konsultasi Kepada Saya Nanti Via Ataupun Nanti Bisa Kita Konsultasi Melalui Zoom Meeting Dan Ada Beberapa Cara Offline Misalkan Kalau Ada Yang Berlokasi Dekat Surabaya Bisa Langsung Datang Ke Kator Kami Untuk Melakukan Konsultasi Secara Tatap Muka Dengan Saya Semoga Anda Tetap Semangat Untuk Menjalankan Bisnis Export Ini Salam Export Tetap Semangat Ayo Export Subhanakallahumma Wabihamdika Asadu Allah Ilaha Anta Astagruka Wadubu Lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa